Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kampus Biru, channel resmi STMI PPKIA Tarakanita Rahmawadi. Tutorial kali ini diperuntukkan khusus untuk para mahasiswa yang tergabung dalam perkulian online atau e-learning Kampus Biru. Di tutorial kali ini akan ditunjukkan bagaimana cara adik-adik mahasiswa nantinya mendapatkan materi-materi perkulian yang disediakan oleh para dosen pengampu. Nantinya semua slide perkulian yang diajarkan akan di-upload oleh dosen yang bersangkutan dan adik-adik mahasiswa bisa mendownloadnya langsung di halaman akun e-learning adik-adik sekalian. Nah caranya seperti apa? Langsung saja kita buka browser kemudian adik-adik langsung masuk ke halaman e-learning miliknya kampus. Kemudian langsung login saja adik-adik sekalian menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Bagi yang belum daftar silahkan daftar terlebih dahulu bagaimana caranya lihat tutorial yang pertama, tutorial untuk mahasiswa. Baik, adik-adik sekalian setelah berhasil login adik-adik akan masuk ke halaman dashboard dan pilih salah satu kelas perkulian yang adik-adik ikuti untuk mendownload materinya. Misalkan di bagian course overview ini, ini kelas-kelas yang adik-adik sekalian ikuti sesuai dengan jadwal KRS-nya akan tampil di halaman course overview ini. Nah misalkan kita pilih mata kuliahnya atau kelas perkuliahannya misalkan pengolahan citra ini. Nah di bagian ini adik-adik sekalian sudah dapat melihat slide materi perkuliahan yang sudah di-upload oleh dosen mata kuliahnya. Nah bisa adik-adik langsung klik di bagian slide materi perkuliahan ini, tipenya atau jenis filenya adalah file ppt atau powerpoint. Nah cara mendownloadnya langsung di-klik saja adik-adik sekalian. Oke kemudian tinggal save. Baik, oke. Nah selesai. Di sini adik-adik sekalian bisa langsung melihat oh ini hasil file yang kita download tadi. Di slide file kuliahannya tinggal bisa diambil seperti layaknya adik-adik sekalian mendownload dokumen atau file lain di internet. Sama caranya. Baik, ini kalau kita buka ini sudah muncul adik-adik sekalian. Nah hal ini dilakukan sama saja untuk file-file yang lain. Apabila ada file-file yang di-upload oleh dosen mata kuliahnya, kemudian adik-adik sekalian ingin mengambilnya, tinggal masuk ke akunnya, buka kelas kuliahnya, tinggal klik, kemudian langsung di-download. Demikian adik-adik sekalian tutorial singkat untuk mendownload materi perkuliahan yang disediakan oleh dosennya. Di tutorial berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan tugas secara online atau bagaimana cara mengirim tugas ke dosennya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi tetap di channel ini, dipelajari semua agar nanti perkuliahan online-nya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kamu belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa di-like kalau ada pertanyaan silahkan komen di bagian komentar di bawah. Agar apabila ada info terbaru dari kampus, adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Demikian, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.